I think the best way to motivate the team is basically again by transferring energy ya. Jadi bukan hanya dengan kata-kata ya, tapi ya again be with them and just have an honest talk dan kamu bisa sharingkan aja gitu. Dan kalau you are as a leader, ini mungkin agak tough ya. Karena menurut saya sebagai leader, kita tuh harus jadi orang yang paling optimis dan kita harus menjadi orang yang paling semangat dibandingkan yang lainnya. Jadi ketika lainnya udah pada tumbang gitu, walaupun kita sendiri juga sebenarnya waduh pengen tumbang juga ya, tapi kita harus menjadi orang terakhir yang berdiri gitu. Karena ketika yang lain udah pada jatuh, tapi dia bisa ngeliat leadernya masih berdiri, masih tetap berjuang gitu, itu aja udah cukup sebenarnya membuat mereka bergerak lagi, bangkit lagi gitu. Jadi the best way sometimes is ya kalian harus bisa menunjukkan sendiri dan menularkan energi itu. Oke, dan you have to, I think as an entrepreneur it's important for us to have faith. Bener gak? Kita harus punya keyakinan, yakin bahwa usaha kita pasti berhasil. Yakin bahwa mau sebuntu-buntunya jalan pasti ada jalan lain, bener gak? As an entrepreneur you have to have that faith, that little faith yang mungkin follower-follower kalian gak tau. Nah tapi, to have faith is not enough, you have to spread the faith. Kan harus bisa menularkan itu, ya menularkannya berarti lewat, lewat ucapan, lewat tindakan, lewat action, lewat perencanaan gitu. And one itself is not enough, jadi harus konsisten terus-menerus. Jadi menurut saya itu sih cara paling efektif ya, at least menularkan energi kalian sendiri, and then with an action plan, to-do list, and then walk with them. I think it's time for you to pause for a while, and then ask yourself. Jadi jangan nanya kiri-kanan gitu. Oke ini yang saya selalu bilang ya, memang sebagai anak muda menurut saya, you don't even know what is your passion, unless you already tried a lot of things. Kadang-kadang, apalagi yang baru lulus tuh ya, kadang-kadang saya selalu bilang, wah baru lulus, terus udah yakin banget, oh passion saya ini gitu kan. Are you sure? You haven't really tried a lot of things, kamu kan belum banyak mencoba gitu kan. Nah jadi di awal, emang it's important for you to try and explore. Tapi menurut saya, you have to give yourself a time juga. Jadi jangan kayak cuma browsing and jumping around, karena kan kamu harus meng-experience ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus experience and then you have to really feel it gitu. Is this for you? Dan kamu harus kasih waktu juga kan untuk bisa mencoba gitu. Apakah is this really for you? Is this what you want? Is it what you like? Is it what you do best? gitu. Nah baru dari situ, kamu bisa mengambil konklusi sendiri. Bener gak? Kalau misalnya enggak, yaudah kita coba yang lain gitu. Jadi menurut saya memang kita harus mencoba, tapi at the same time, menurut saya you have to really ask yourself sih. Find time untuk go deep, ask more questions. Apa yang membuat kamu semangat? Sometimes we can actually go back to our past ya. Jadi salah satu clue untuk mengetahui passion or desire adalah, kalau pas lagi waktu kalian kecil, umur 4 atau 5 tahun, ingat-ingat lagi deh, ketika gak ada orang lain yang ngeliatin, kamu main apa? Kadang-kadang beda-beda, ada yang pura-pura jadi guru, ada yang main tembak-tembakan, ada yang bunuh-bunuhin semut, ada yang masak-masakan gitu ya. So, there's also one of the clue gitu. Ada mungkin sebenarnya ada passion kamu di sana, ada puzzle from there gitu. Jadi to answer your question shortly, enough trying, oke, sekarang waktunya kamu konsolidasi. Luangkan waktu. Ask more questions, find out more, think, feel, dan di jurnalkan, dituliskan. Dan semoga dari situ you have more clarity. At least, walaupun kalian belum tahu apa yang kalian mau, kalian sudah tahu apa yang sudah pasti kalian gak mau. At least mulai dari situ dulu is fine. And then after that, ya kalau belum ketemu lagi, just keep doing, keep trying. Begitu sih. Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar, yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.